Terima kasih masih bersama kami di INews Bali. Pemirsa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan kepada dunia bahwa persoalan kelangkaan air dapat memicu perang serta menjadi sumber bencana yang bisa menjadi masalah bagi dunia. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato sambutan pada pembukaan World Water Forum ke-10 di kawasan Nusa Dua Badung. Selain Presiden Jokowi, pembukaan World Water Forum ke-10 di Bali juga menghadirkan CEO SpaceX, Elon Musk, yang berpidato tentang ancaman krisis air dan energi. Di hadapan para tamu negara serta delegasi peserta World Water Forum ke-10 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengatakan, peran air sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Bank dunia memperkirakan kekurangan air dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi sampai 6 persen hingga tahun 2050. Kelangkaan air juga dapat memicu perang serta bisa menjadi sumber bencana yang akan menjadi masalah bagi dunia. Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur airnya dengan membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi, 2.156 km pengendali banjir dan pengamanan pantai, serta merehabilitasi 4,3 juta hektare jaringan irigasi. Air juga dimanfaatkan untuk membangun PLTS terapung di Waduk Cirata sebagai PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara. Presiden Jokowi mengungkapkan, Forum Air Sedunia ke-10 ini sangat strategis untuk merevitalisasi komitmen bersama dalam mewujudkan manajemen sumber daya air yang berkesinambungan. Dari 72 persen permukaan bumi yang tertutup air, hanya 1 persen yang bisa diakses dan digunakan sebagai air minum dan keperluan sanitasi. Bahkan di tahun 2050, 500 juta petani kecil sebagai penyumbang 80 persen pangan dunia diprediksi paling rentan mengalami kekeringan. Tanpa air, tidak ada makanan. Tidak ada perdamaian. Tidak ada kehidupan. No water, no life, no growth. Oleh sebab itu, air harus dikelola dengan baik karena setiap tetesnya sangat berharga. CEO SpaceX Elon Musk juga mendapat kesempatan berpidato di depan para kepala negara yang menghadiri pembukaan pertemuan tingkat tinggi World Water Forum ke-10 ini. Selama 10 menit, Elon Musk menyampaikan sejumlah pemikirannya terkait isu air dan energi. Menggung ancaman krisis air, Elon Musk mengatakan seluruh negara harus segera mencari solusinya. Terkait keberlangsungan energi, ke depan harus diselesaikan dengan sumber energi alternatif seperti energi surya. Selain Elon Musk, pembukaan WWF juga dirangkai dengan tayangan video dari King Hassan to Grid World Water Prize sebagai visualisasi dukungan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, peningkatan pengelolaan penggunaan kembali air berlimbah, serta peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat. Dari Nusa 2, Badung Bagus Alitainius, melaporkan.